Ternyata Panitia ngundang pengajian hari ini sebenarnya untuk bulan Rojab Berarti nunggunya Panitia untuk menghadirkan saya disini Sukamadjum wa sholah al-barqah Nunggu setahun setengah Kawitanggane meteng babaran nanti meteng maning Bukan karena sayaknya Tapi karena memang semangatnya Panitia yang pakai segera gambatik tuh yang gandeng-gandeng banget tuh Masya Allah Sampai-sampai Pak Taufik Zakaria mana nih Pak Taufik Ya Allah Pak Taufik tadi saya kaget ya Pas ketemu sama saya ambil ngos-ngosan keringetnya di leweran Aku mbatin gitu Panitia apa tukang becak Saya gak nyana loh Beliau itu ketua Panitianya Sampai-sampai biasanya ketua Panitia itu necis banget gayanya Bu Tapi hari ini saya baru lihat Anak Panitia ketukang deres Yakin Mana Pak Taufik berdiri Pak Taufik Berdiri Pak Taufik Tepuk tangan dulu dong Buat seluruh Panitianya Masya Allah Kenapa kok sampai demikian Pak Taufik Zakaria Soalnya ngeteniki kiai Nah kayak gue lampu nih ma dati urubu nak Dati kayak gimana dan kesorot merongosai sekalian Sebenarnya Panitia gak kebagian jadwal saya hari ini Karena saya tadi malam dari Padenggelang Banten Bu Dari Padenggelang Banten Ibu Saya udah dari kemarin Udah tiga hari gak pulang ke rumah Dan asli aturan dari manajer saya Kalau malamnya dari jauh luar kota Biasanya pagi itu sampai sore kita buat istirahat Ibu Walulikur tahu nomor saya Ya masih nom ya setitik mandan Perawan tua lah kayak gue Yang penting bukan perawan jompo aja bu Perawan tua ini Ya walulikur tahu nesi nom Tapi ternyata Dua nikmat yang sering melalaikan manusia Adalah nikmat sehat dan nikmat sempat Saya sempat kemarin Dua bulan itu sakit Yang sakitnya ini saya cek ke laborat itu Keluar darah dari hidung mimisenmu Saya sampai ke rumah sakit Dua rumah sakit saya datengin buat cek laborat Saya tanya dok ini obat biar Darahnya gak keluar dari hidung apa Dokternya jawab Turu Ibu Boyar larang-larang obatnya kun turu Ternyata memang karena jarang sekali istirahat Sehingga memang keadaannya Rada kurang sehat Tapi alhamdulillah Sejak tanggal 27 September Sampai hari ini alhamdulillah Sakitnya gak kumat ibu Karena udah hari-hari Akan menuju hari H Ya hari H apa juga saya gak tahu Maka tadi malam saya telpon sama manajer saya Kok paginya kosong sorenya isi Iya soalnya Pak Sumardi sama Pak Taufik Zakaria Panitia dari Sukamaju memaksa Supaya mumpuni datang ke Sukamaju Musyola al-barakah Ya Allah ada kiai dipaksa Untung Pak Sumardi udah punya istri Kalau enggak bisa saya katut bu Siti paksa supaya saya datang kesini Akhirnya saya dari Pandeglang Banten Tadi malam Jam setengah satu Sampai rumah kita ngebut Cuma sempat sahur di Cikampek saya Saya sahur di Cikampek Langsung berangkat kesini Dan dari Cilacap tadi jam sebelas Dari tadi malam saya baru istirahat Sampai rumah tadi setengah sembilan pagi Kurganti kelambing, ngedunak kelambi kotor Mangkat maning Alhamdulillah Enggak ada rasa capeknya Karena ijazah dari kiai saya Pantangan bagi seorang manusia Ngucap capek Enggak boleh Ketika kita kebiasaan ngucap capek Khawatirnya Allah mencabut Capek kita malah enggak punya rasa capek lagi Jadi walaupun capek Jangan ke ucap capek Walaupun kesalah kayak apa Aja ngucap kesel Tapi sambil megang kempol Alhamdulillah Bisa nyambut Bisa nyambut Cah ceklah kempol Paling ngucap begitu enggak apa-apa Tapi jangan sampai ke ucap kesel Maka saya Alhamdulillah bersyukur Walaupun belum sempat ketemu kasur saya Karena ibu saya juga Sabeq nandang gerah sakit Biung saya nih ku Struk Jadi memang harus Benar-benar sabar Ketika saya ketemu ya Udah tanya Tanya lagi Berarti satu hari kadang tanya Pingsu Takro lah si ibu saya Dan pertanyaannya sama Jadi ketika ketemu anak Wadon Rasanya seneng banget Jadi harus ngobrol tadi Terus berangkat kesini Alhamdulillah Dari sini saya belajar Masyarakat Suka maju baik Untuk menunggu saya Sampai setahun setengah Kawi tanggane meteng Babar nanti meteng maning Maka sedikit pun Tidak saya punya rasa capek Hari ini rasa semangat Apalagi ngaji nanti Sampai jam lima sore Iya kan Sholat asalnya setengah enam Masya Allah Kenapa panitia Ingin mengadakan pengajian Dalam rangka khutmil quran Yang harusnya rojab Malah niki Tenggene Bunar robil akhir Udah habis ya Kiyai Ah udah habis Kenapa kok malah maju Antuk ke khutmil quran Lebih gasik Karena masyarakat Dan para orang tua Disuka maju Paham betul Wong tua siji Bisang rumat anak wolu Tapi anak wolu Durung mesti Bisang rumat Wong tua siji Betul Leres Maka ada satu Ungkapan dari salah santru Santrinya Bakudori Tegal Rejo Magelang Santrinya mengatakan bahwa Berkahnya orang tua Tidak hanya ketika Orang tua sedang Mendoakan Anak-anaknya Tapi berkahnya orang tua Termasuk ketika Orang tua sedang Duko Tau duko gak bu Duko itu marah Marah cara bahasa Sunda Nahun Kah Ngambek Ada orang udah tua Masih ngambek kan Cara cilacap Nesu Jengkel Saking jengkel Sampai ngomeih Nyeneni Ketika ada orang tua Sampai nyeneni Anaknya Lagi ngambek Sampai duko Itu adalah Salah satu Keberkahan Adanya orang tua Karena suara yang terindah Di dunia ini Adalah suara Seorang ibu Yang masih Nyeneni Anak-anaknya Maka maaf-maaf Di kitab Usmuryah Bahwa ternyata Almarhum Almarhumah Para jenazah Di alam barzah Tiap hari berdoa Apa doanya Para almarhum Di alam kubur Doanya Allahumma Jal ahli Min ahlil Ibadah Begitu doanya Mayit di kuburan Allahumma Jal ahli Ya Allah Jadi kalah Anak keturunan Saya Min ahlil Ibadah Jadi keturunan Yang rajin Ibadah Begitu ternyata Yang masih hidup Berdoa Yang udah mati Masih berdoa Apa bedanya Kalau orang masih hidup Ketika berdoa Ada kesempatan Diijabah oleh Gusti Allah Dan setiap doanya Akan mendapatkan Ganjaran Pahala Dari Ngarsani Gusti Cuma orang Yang sudah meninggal Mayit Walaupun Tiap hari Berdoa Ada kesempatan Doanya Diijabah oleh Allah Tapi setiap Doanya Tidak mendapatkan Ganjaran Malih Tidak mendapatkan Pahala lagi Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Cuma Kadang-kadang Heran Ada ahli waris Ziaroh kekuburan Bukannya Baca Yasin Tahlil Bukannya Maca Al-Quran Malah tako Nomor Togel Apa Rontor Rontor Al-Marhum Al-Marhum Yang alam Barzah Makanya kan Ada syairnya Tuh Kalau puji-pujian Zaman dulu Apa Apa Rontor Kenai Nyambat Kau Nyambat Kau Layan Kau Ditabung Apa Jelga Grup Nang Sallu'ala Nabi Muhammad Alhamdulillah 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 Ya Rabbi Salli'ala Alayhi wa sallim Salu'ala Nabi Muhammad Alhamdulillah Grup Rebananya Ditabung Kan Bisa Nanti Jam 5 Sore Nih Saya Sawer Dulu Biar Tambah Semangat Ngiring Ampe Jam 5 Sami Sami